Berita pertama kita awali dari Jakarta, pemirsa setelah menjalani pengujian atau asesmen, aktor Jeffrey Nicole akhirnya diputuskan untuk menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba. Asesmen dilakukan oleh Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta setelah mendapat pengajuan dari keluarga Jeffrey. Meskipun demikian, proses hukum terhadap Jeffrey tetap berjalan. Aktor muda Jeffrey Nicole yang ditangkap pada 22 Juli lalu, diajukan pihak keluarga untuk menjalani asesmen rehabilitasi. Asesmen terhadap Jeffrey akhirnya dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI pada akhir Juli dan keluar hasilnya pada tanggal 8 Agustus. Hasil uji atau asesmen memberikan rekomendasi rawat jalan terhadap Jeffrey. Tempat rehab yang dirujuk adalah Rumah Sakit Ketergantungan Obat, RSK Uci Bubur. Kemudian tanggal 23 siang kita ajukan ke BNNB untuk dilakukan asesmen. Kemudian pelaksanaannya tanggal 29, pelaksanaan dilakukan asesmen kepada yang pesakutan. Kemudian tanggal 8 Juli ulangi, tanggal 8 Agustus, hasilnya keluar. Rekomendasinya adalah menunjuk instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. Menurut rencana, rehabilitasi terhadap Jeffrey mulai dilakukan pada tanggal 9 Agustus. Belum diketahui berapa lama Jeffrey akan menjalani rehabilitasi. Yang jelas, proses rehab ini tidak akan menghilangkan proses hukum terhadap Jeffrey. Budi Tanjung, Jakarta